Antara mimpi dan kenyataan Esok pagi sinar lagi mengunci hari Lampauin mimpi tetap membarang Cinta Ibu nanti menjadi oleh-oleh pulang ke rumah, dibuka kembali, dibaca kembali, ditadaburi kembali Insya Allah kita semua menjadi Abu Muhammad SAW Yang insya Allah nanti kita semua dikumpulkan seperti ini Di tempat yang dijanjikan Allah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW Surat Al-Fat Teteh baca dulu, nanti ibu-ibu ikut A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Silahkan A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Muhammad Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim 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 Yabtahuna fadlam minallahi wa rizwanan wa simahum fi wujuhihim Yabtahuna fadlam minallahi wa rizwanan wa simahum fi wujuhihim Simahum fi wujuhihim min asari as-sujud Simahum fi wujuhihim min asari as-sujud Zalika mazaluhum fi tawrati wa mazaluhum fi l'injil Zalika mazaluhum fi l'awrati wa mazaluhum fi l'injil Ka zara'in akhraja shat'ahu fa azarahu fa staglagha fa stawa ala suqihim Fa stawa ala suqihim Wa'ajibu al-zura' liyazibu al-zura' liyazibu al-kuffar Wa'adallahu al-zina amanu wa'amilu al-zulahat minhum maghfira Wa'adallahu al-zina amanu wa'amilu al-zulahat minhum maghfira Minhum maghfira wa'ajra' an-azima Minhum maghfira wa'ajra' an-azima Sadaqallahu al-zim Minhum maghfira wa'ajra' an-azima Allahumma salli ala Muhammad wa'ala ala Muhammad Allahumma salli ala muhammad wa ala alih muhammad Ya Allah sampaikan salam kami kepada baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Baik ibu-ibu Siang ini kita akan membahas tentang mengolah rasa Hamba Allah yang sangat sempurna Hatinya, bersih hatinya, rasa yang terbaik yang dimiliki oleh seorang hamba Beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Jadi kalau kita mau belajar bagaimana caranya agar kita memiliki rasa yang indah Maka belajarlah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Di ayat tadi ciri rasa yang dimiliki oleh Rasul adalah Ruhama ubainahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat penyayang kepada umatnya Pernah suatu kali Rasulullah berkumpul dengan para sahabatnya Rasulullah menyampaikan aku rindu Aku rindu Para sahabat yang hadir itu pada GR Oh Rasul rindu sama saya Rasul rindu sama saya Ternyata bukan kata Rasul Aku bukan merindukan para sahabat semua yang hadir sini Karena para sahabat hidup pada zaman Rasul masih ada Tapi aku rindu Kepada umatku nanti ketika aku sudah tidak ada Tapi mereka mencintai aku Itulah bentuk cinta seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nah kita akan coba kupas gimana ya Caranya supaya kita memiliki rasa seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibu-ibu semuanya ada sebuah hadis Rasulullah Inna allaha la yanzuru ila ajsamikum wa amwalikum Walakin yanjuru ila kulubikum wa a'malikum Ini harusnya ditayangkan ya Ibu bisa nyatet Di ini di imla Inna allaha alif nun alif lam lam ha Atau mau pakai tulisan Itu kan ibu belajar dulu waktu SD Yaudah ibu mau pakai bahasa Arab Mau pakai tulisan biasa atau tidak Inna allaha la yanzuru ila ajsamikum wa amwalikum Kata ibu-ibu tanya ya udahlah bahasa Indonesianya aja gitu ya Tak cinta makata saya Katanya ibu ingin cinta Rasulullah ya Ibu kalau cinta kepada ibu kita Kita akan sangat hafal apa yang dikatakan oleh ibu kita Ibu cinta kepada orang tua kita Akan sangat hafal apa yang disampaikan oleh orang tua Nah kalau kita ingin tumbuh rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hafalkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Cunggu ibu yang hafal hadis 500 hadis disini Ada yang 100 hadis Ada yang 50 hadis Ada yang 10 hadis Saya mah hafal satu hadis itu juga gak tamat Innamal amalubin Udah itu gimana terusnya? Gak tau Ibu berapa lagu dangdut yang ibu hafal? Lagu dangdut? Lagu balonku ada lima hafal? Bintang kecil hafal? Potong bebek angsa dikuali hafal? Berarti lebih banyak hafal lagu-lagu atau lebih banyak hafal hadis? Jangan mengatakan cinta kepada Rasulullah kalau hadisnya banyak yang gak hafal Ya insyaallah mulai sekarang ya bu kita belajar Inna allaha la yanzuru ila ajsamikum wa amwalikum Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa'mu Tidak melihat hartamu Walakin yanzuru ila pulubikum wa amalikum Tetapi Allah melihat hatimu Dan Allah melihat amalmu Nah inilah yang akan kita bahas tentang rasa Sebenarnya ibu rasa ini tuh gak jauh lah dari kolbu ya bu Cuman ini panitia tete juga agak bingung Ini judulnya tuh asal rada kejawa-jawaan gitu ya Kan biasanya jawa tuh membahasnya rosok-rosok gitu ya rasa Tapi mudah-mudahan tidak salah paham ibu-ibu Jadi ujung-ujungnya mah kembali ke kolbu Jadi Allah tidak melihat rupa'mu Saya melihat jasa'mu Ibu-ibu lihat saya pakai kerudung rapih Baju rapih Apakah menjamin hati saya serapi ini Tidak Jadi ilmu rasa ini Ilmu hati ini harus kita pelajari Karena ilmu hati ini Ilmu rasa ini Ibarat ibu-ibu jadi seorang ratu Tapi ibu jadi mayat Tidak ada apa ya Tidak ada ruhnya Kira-kira ibu sehari, dua hari, tiga hari Orang mau tidak dekat sama ibu Tidak Karena kalau seorang ratu walaupun cantik gimana Kalau sudah meninggal tidak ada ruhnya Itu namanya bangke Ngeri kan ya Walaupun cantik pasti tidak dikubur Berarti kita pun seperti bangke Kalau kita hanya orang yang hanya memantas-mantaskan lahirnya Kita lupa bahwa di dalam diri kita ini ada kolbu Kalau bahasa disini karena bahasanya tentang rasa Ini penitia kenapa sih mani judulnya kayak gini ya Sebenarnya lebih ke apa ya Management kolbu sebenarnya Tazkiatun nafs Hanya supaya ibu-ibu kita bisa terwakili kayaknya Jadi dengan judul ini Ibu-ibu kita kayaknya datang ke diri Menipas banget bahasannya Karena rasa saya lagi kararuhel Jadi ibu-ibu Yuk berarti kita ini benar-benar harus punya waktu Mempelajari ilmu rasa ini Karena Rasulullah SAW itu memberikan contoh kepada kita Bukan hanya amalan lahirnya yang diperlihatkan oleh Rasul kepada para sahabat Tapi amalan batinnya Karena amalan rasa ini Ini akan mempengaruhi amalan lahirnya Jadi rasa ini kolbu ini seperti raja Kalau rajanya baik nanti masyarakatnya juga baik Kalau rajanya buruk masyarakatnya buruk Banyaknya kita harus belajar ilmu rasa Ilmu rasa itu ada berapa ada dua ya Ada rasa itu yang buruk Ada rasa yang baik Air rasa yang buruk itu apa Kalau di dalam ilmu pelajaran agama Kalau zaman dulu mah Ahlak mungkin ya bu ya Jadi ahlak rasa kolbu hampir mirip-mirip disitu Jadi dari rasa yang baik itu akan tumbuh ahlak yang baik Ahlak yang baik itu disebut apa Ahlak mahmudah Ada ibu namanya ibu mahmudah Ada ibu mahmudah Jadi ahlak yang baik itu disebut ahlak mahmudah Ahlak yang terpuji Nah jadi dari rasa yang positif Itu akan lahir ahlak yang mahmudah Nah ahlak yang mahmudah ini adalah ahlak yang harus kita perjuangkan Nah yang kedua rasa yang negatif Ada rasa positif ada rasa negatif Nah dari rasa yang negatif ini akan lahir ahlak yang buruk Buruk Ahlak yang buruk itu dalam islam disebutnya apa Ahlak mazmumah Ada ahlak mahmudah Ada ahlak mahmudah Ibu jangan bikin nama anak siti mazmumah ya Jadi siti mazmumah itu adalah siti ahlak buruk Walaupun itu bahasa Arab jangan Seperti ibu misalnya ingin anaknya dari Quran Udah deh nama anak saya mal Karena ingin sesuai dengan surat-surat dalam Al-Quran Siti Al-Baqarah Nah itu namanya siti sapi betina Gak boleh ya bu ya Sama ada ahlak mahmudah Ada ahlak mahmudah Ibu sekarang sedang tren Sedang dimana-mana bagaimana para orang tua Bisa membentuk karakter baik anak dia Nah padahal karakternya itu kan dari bahasa Yunani Bahasa orang lain Dalam islam itu sudah ada bahasa di Quran Bahasa di hadis yaitu ahlak Berarti kita juga sekarang gak boleh kalah ya Dalam belajar kita ini ada ahlak mahmudah Ada ahlak mazmumah Nah ahlak mahmudah ini yang seperti apa Ibu sudah tau lah mana ahlak yang baik Yaitu dari rasa yang baik Nah untuk memiliki rasa yang baik Caranya gimana Nah di dalam ilmu tasawuf ada namanya Taholi, tahali, tajali Udah pernah tau ibu? Belum Catat lah pokoknya namanya Jadi untuk memiliki ahlak yang mahmudah Itu diawali dari apa dulu? Kita harus tau dulu apa yang harus dirubah Apa yang harus dibentuk Kalau disini mengolah dari rasa yang buruk Menjadi rasa yang baik Supaya nanti melahirkan ahlak yang baik Nah kalau di bahasa tasawuf Diawali dari taholi Taholi itu namanya pembersihan Dari rasa yang buruk Jadi ahlak yang buruk itu harus dilatih Harus diolah Karena kita ini bukan makhluk yang langsung Sudah menjadikan bu Terus ya bu? Jadi apa yang buruk pada diri kita Kita tau bahwa ini adalah rasa yang buruk Berarti harus diolah Supaya rasa itu menjadi rasa yang baik Nah setelah nanti rasa yang baik Maka timbulah ahlak yang mulia Kenapa Rasulullah SAW Dari sejak lahir Udah jadi anak yang baik Jujur Mengesankan Apa coba? Karena Nabi Muhammad SAW Dari usia 4 tahun Udah dibelah dadanya Ibu masih ingat gak? Sejarah zaman dulu ya Dibelah dadanya Ada labunya kan bu? Jadi Rasul itu dari usia 4 tahun Ketika main dengan anak-anaknya Halimah Hilang Ternyata dibawa oleh Malikat Jibril Dibelah dadanya Menurut riwayat Ada yang mengatakan Itu dibelah dadanya Seperti oleh dokter Tapi bagaimana membedahnya Itu dulu Jaman dulu belum ada Apa namanya Belum ada jahitan Belum Tapi itu mah kebesaran Allah Dengan adanya Malikat Jibril Dibelah dibersihkan Itu jadi dari kecil itu udah bersih Nah jadi buat kita gimana Ibu-Ibu? Buat kita Apakah harus dibelah dadanya Seperti Rasulullah SAW? Gak mungkin Dan ngebelah bersihnya juga Apa yang dibersihkan kan bu? Dan itu mah memang Udah rencana Allah Untuk seorang Nabi Muhammad SAW Dari sejak kecil Udah dibersihkan Dan satu kali dibersihkan lagi Ketika Rasulullah SAW akan Isromi'aj Itu dibelah dadanya juga Nah jadi Ketika mau isromi'aj Kurang lebih usia Berapa ya? Empat puluh lebih ya Apakah kita harus dibelah dada Kita juga usia empat puluh? Gak mungkin juga Ini maknanya buat kita Berarti Ibu anak-anak kita Kalau ingin anak-anak kita Memiliki ahlak yang baik Berarti harus diawali dengan rasa yang baik Dari mulai empat tahun Didiklah anak-anak kita Dengan rasa yang baik Pembentukan karakter dari usia Empat tahun sebelumnya Bahkan dari sejak dalam kandungan Ketika beror Ibu sudah Memberikan contoh yang baik Rasa yang baik ke anak Terus udah dua tahun Sudah mulai dibentuk-bentuk Insya Allah Bu Anak kita Kalau dari sejak kecil Diberikan rasa yang baik kepada anak Itu nanti terus Terus Nanti usia empat puluh tahun Buah dari pendidikan Ibu Dari sejak kecil Udah SMP Dimasukin ke pesantren Udah SMP Ada gurunya yang baik Ilmunya oke Ahlaknya baik Jadi itu anak-anak Ibu Ibu Kita dulu Waktu usia empat tahun Apa yang didapatkan Lupa ya Kan orang tua yang Pantesan ya Namanya buah Tidak akan jatuh Kecuali di bawah Pohonnya itu kan Pantes ada Namanya Ahlak Bukan ahlak ya Karakter Yang turunan Dokter Aisyah Dalan Seneng ya Lihat Youtube beliau itu Masya Allah Ternyata Ibu Jadi karakter kita ini Sifat kita ini Ada yang namanya Watak Watak bawaan Itu tuh turunan Jadi ibu Kalau ibu punya anak Ada yang belikan Jangan-jangan turunan ibu Ibu oke belikan Yang ibu turunkan kepada anak Jadi dari gennya itu sudah ada Sekian puluh persen Untuk oleh ibu Tidak dibentuk karakter itu Tidak diolah karakter buruk itu Sampai anak kita udah nikah Udah punya anak Masih tetap belikan Jadi udah watak Dari kitanya ada Tidak dibentuk Tidak diolah Udah Pas udah gede Enggak mesantren Enggak belajar ilmu agama Enggak belajar ahlak Udah Sampai dia punya anak lagi Durun lagi nanti watak Nah sekarang ibu-ibu hadir disini Dibawa mikir ya Sama tanya-tanya Biar Nih kita Tidak boleh terlambat Kita tidak ada kata terlambat Jadi gimana ini Mengolah rasa ini Mulai dari mana Supaya terputus Dari rasa yang buruk Jangan sampai ada ahlak yang buruk Jadi dari rasa yang buruk Segera harus dimanage Dari rasa yang buruk Dari rasa yang buruk Dari rasa yang buruk Dari rasa yang buruk Atau 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 Bagaimana Cara Menjelakan Masa Bagaimana itu Supaya Bukan Menjadi Atau 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 Bukan oleh psikolog Oleh psikolog Sehingga sekarang Banyak cara Untuk menyembuhkan Rasa yang buruk Bisa datang ke psikolog Bisa datang ke ustazah Bisa ke temen Yang paham Jadi kalau Saya berpendapat Pendekatan Seseorang Untuk menyembuhkan Dari rasa yang buruk Dari rasa kecewa Itu yang paling Yang paling Bisa jadi jalan kesembuhan Sudah ada di Quran Alabi zikrillahi Taltmainul kulub Itu mungkin secara pendekatan ruh Ya Ibu yang kecewa Yang dendam Yang sakit hati Yang itu Lakukan aja itu Nah zikrnya seperti apa Ibu beda-beda masing-masing Ada zikr yang memang Ada kaitannya dengan waktu Ada zikr yang memang Tidak terikat dengan waktu Ada zikr yang Ada dari Quran Ada zikr yang dari hadis Ada zikr yang Mungkin zikrnya Tidak berupa lisan Tidak berupa Dengan hati juga ya Tapi zikrnya dengan Amasoleh Asal semua diniatkan Karena Allah Jadi Masya Allah ya Kalau yang ahli-ahli zikr itu Pasti Allah akan jaga gitu Kalaupun sekecewa-kecewanya juga Tidak akan lama gitu kecewanya Makanya ibu lakukan aja Zikr-zikr yang biasa ibu lakukan Seperti Bada sholat Terus zikr yang paling sempurna Kapan ibu? Sholat Sholat itu Lizikri Untuk mengingat Masalahnya sekarang Ibu-ibu Sholat yang kita lakukan itu Bukan mengingat Allah kan ibu? Sholat kita itu mengingat Apa yang jadi masalah ya? Betul enggak? Allahu Akbar Ih sebel Sebel Bismillahirrahmanirrahim Kecewa aku Makanya ibu Kalau ingin Zikr yang sempurna Yaitu berupa sholat Pelajari kembali Pelajari kembalinya apa? Rukun-rukunnya Sunnahnya Bacaan sholatnya Terus tadi Mengolah rasa Nah caranya sebetulnya Nah kalau yang ini Saya pernah ikut pelatihan Apa ya bu ya? Pelatihan sesuatu Yang itu enggak islami Enggak Enggak islami Dikumpulkan semua Yang melatihnya itu Non muslim Cuma saya ingin tahu Bagaimana sih Mereka mengalihkan kekecewaan Itu bu Disuruh merem semua Ibu mau nyobain merem Jadi suruh merem semua Terus udah gitu Ibu-ibu Mungkin ada yang lagi kecewa Yang hadir disini Saya ikut bu Ikut Yang sedang kecewa Pejamkan mata Kosongkan fikiran Kosongkan fikiran Bayangkan gemercik air Cik-cik-cik-cik-cik Tenangkan Kosongkan Masya Allah ibu Itu tidur 600 peserta semua Oh Kadang-kadang Yang enggak tidur Siapa? Saya bu Saya takut bu Ketika dikosongkan fikiran Kosongkan hati Jin masuk Jadi Dari situ Wah Ini pelajaran buat saya Satu sisi Mengesongkan fikiran Dari apa yang membuat kita kecewa Pokoknya Dijauhkan Misalnya Dikecewakan oleh anak Misalnya Yang membuat kita kecewa Pokoknya anak itu Dijauhkan Sampai Sampai enggak kelihatan Sampai enggak kelihatan Nah Saya dapat ilmunya Apa dari situ bu? Caranya yaitu Memasukkan fikir Jadi ketika Ketika ikut itu Dapat ilmunya Nanti kalau suatu saat Saya sedih banget Dengan sesuatu yang terjadi Jangan fikirkan Sesuatu yang membuat saya sedih Langsung pejamkan mata Bola matanya itu dikebawahkan Bola mata yang hitamnya Itu kan kalau lagi sedih Kalau lagi kecewa Itu kan deg-degan ya bu Jantung itu Ternyata Dilepaskan Lepaskan Pasrahkan Kosongkan Nah jangan lama-lama Kosongnya bu Langsung sebut Nama Allah Tarik nafas Ya Allah Ya Allah Ya Allah Kan itu Ternyata Lafad Allah itu Tarik nafas Terus dikeluarkan nafas Itu sambil mengucapkan Ya Allah Itu pas banget Ternyata Hak yang dikeluarkan Itu kan mengeluarkan Ini Energi-energi negatif Minimal tujuh aja Kalau ibu masih kuat Sudah dikeluarkan Hasbun Allah Hasbun Allah Wani Amal Wakil Hasbun Allah Wani Amal Wakil Sambil pejam kanan Ini bola mata Bola matanya Kesini Terus aja Tujuh kali Berhenti dulu Aktivitas dulu Masih kecewa lagi Tarik nafas dulu Ini Nah Itu Untuk Pertama Pertolongan pertama Nah selanjutnya Ada metode Kalau dari psikologi itu Apa yang Membuat kita kecewa Ungkapkan Kepada orang yang tepat Kan katanya Enggak boleh Curhat Boleh Ibu curhat Tapi curhat Kepada orang yang Tepat Jangan curhat Kepada orang yang Cak-cak bodas Tahu cak-cak bodas Yang suka Celembeng Ibu harus Yang jaga Amanah Apalagi ibu curhat Di medsos Tak boleh Nanti buzzer Eh buzzer Apa yang suka komen Kasian Padahal dia mah Dibayar Enggak usah Meninta pada orang Yang tepat Jadi mengungkapkan Kekecewaan Terus udah gitu Nanti cari solusi Itu biasanya Psikolog ya Alhamdulillah Saya banyak yang Curhat seperti itu Ternyata dengan Diskusi berkali-kali Aja Mendengarkan Menggara Gerget bu Kalau yang gitu Udah dari kemarin Dibahas lagi Bahas lagi Tapi kalau kita Jadi pendengar yang baik Memberikan solusi Yang juga membuat Adem hati Selain zikir-zikir Juga diajak diskusi Kan Kalau jadi jalan kesembuhan Kita dapat pahala Kan bayang Kalau dia udah Udah mau dijurang Udah mau bunuh diri Itu pernah ada yang datang Udah mau bunuh diri aja Itu dia kecewa Bangan sama seseorang Saya udah mau bunuh diri aja Biar tahu Katanya Dia ngurus anak-anak Dia berat Bunuh diri Tapi datanya cuman dengerin aja Coba cerita Telepon Malam-malam Dengerin Asal dengerin aja Terus Alhamdulillah Sekarang Enggak Enggak jadi bunuh diri Alhamdulillah Itu Insyaallah Baik Karena sudah jam 2 lebih Ini sudah mau asar Jadi Ibu-ibu semuanya Mudah-mudahan Ilmunya Manfaat Ayat Qur'annya Tadi surat Al-Fat Ayat terakhir Kemudian Ada juga di Al-Quran Ada tiga kiat Untuk menjadi orang Yang tadi Melolah Satu Dengan zikir Zikir Tapi zikirnya Yang benar-benar Dipahami Yang kedua Membaca Ayat-ayat Allah Tentu Bukan hanya Ayatnya Tapi Dibaca Maknanya Ditadaburi Maknanya Apalagi ayat-ayat Yang berkaitan Dengan keimanan Terus yang ketiga Tawakkal Satu Zikir Dua Dua Ayat Membaca Ayat-ayat Allah Dengan memahami Maknanya Dan yang ketiga Tawakkal Hasbunallah Wa ni'mal wakil Insyaallah Rasa kita menjadi Rasa yang terbaik Ini ada yang Mau disampaikan Ya ibu-ibu Ternyata di majlis Alim Mara'atul sholiha Ini Ada program Wakaf Quran Juga ada Sembako Ya Taya Sembako Ibu-ibu yang mau Ikut bergabung Insyaallah Ada ini namanya Bu Barang siapa yang Menolong orang lain Allah akan Urus-urusan kita Yang menolong orang lain Allah akan urus-urusan Dunia akhirat kita Siapa tahu Ada Ibu berinfak Walaupun 10.200.000 20.000 Milyar Ikhlas ya Ikhlas Bisa jadi suatu saat Ibu butuh pertolongan Allah Itu yang ikhlas ini Yang menjadi jalan Pertolongan Allah Mangga Untuk Quran per blok Jadi Misalnya Ibu lagi ngapalin Satu halaman Itu ada tekniknya Tekniknya Insyaallah Ibu-ibu yang Kenapa anak kecil Mudah menghafal Quran Dendengarkan Aja dibaca Mudah Karena hatinya Bersih Gak ada rasa Dengki Gak ada rasa Kecewa Nah makanya Ibu yang ingin Menghafalkan Quran Harus mengolah Rasa dulu Kalau sudah sembuh Insyaallah Ngapalin Quran Dengan Ini Wakaf Quran Masyaallah Bagus Ada teknik Menghafal Quran Jadi sehalaman Ibu lihat Kalimat pertamanya Apa Terus diulang-ulang Insyaallah Semangat kan bu Jadi hafizah Insyaallah Minima Juz 30 Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli Ala Muhammad Wala Ali Muhammad Ya Allah Sampaikan salam kami Kepada kekasihmu Rasulullah S.A.W Yang menjadi jalan Kebenaran Sampai kepada kami Allahumma salli Ala Muhammad Wala Ali Muhammad Allahumma salli Ala Muhammad Wala Ali Muhammad Allahumma salli Ala Muhammad Wala Ali Muhammad Ya Allah Kami berkumpul Di sini Semata-mata Mengharapkan Ridha'Mu Ya Allah Pilihlah kami Ya Allah Menjadi umat Rasulmu Yang mendapatkan Syafaat dari Rasulmu Walaupun Engkau saksikan Kami masih jauh Dari seperti Rasulmu Bagaimana Rasul Menyayangi umatnya Kami masih penuh Dengan kedendaman Masih penuh Dengan kebencian Di dalam hati kami Engkau yang Membersihkan Hati kami Engkau yang Menanamkan Rasa cinta Di hati kami Kepada orang-orang Yang beriman Ya Allah Engkau yang Menyembuhkan Hati kami Dari penyakit-penyakit Yang busuk Ya Allah Jangan biarkan Kebusukan hati kami Menghalangi hati kami Untuk sedekat Dengan Engkau Jangan biarkan Kebusukan hati kami Menghalangi kami Untuk bisa menikmati Dikir-dikir kami Ya Allah Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Allah Ya Allah Datangkan kepada kami Ketakwaan Bersihkan hati kami Engkau yang Maha Pembersih dari hati-hati kami Ya Allah Ya Allah Kami ingin Dekat dengan Engkau Kami ingin Merasakan Kedamaian Ketenteraman Hatika ini Diolah Supaya melahirkan Ahlak yang Baik Kalau udah ahlak yang baik Nanti ibu Ibu udah punya Ahlak yang baik Istiqomah terus disiram Dengan ilmu Dengan ibadah Apa Ibu nanti Kalau punya anak Anak dari sejak lahir Dari 4 tahun Sudah memiliki Ahlak yang baik Seperti Rasulullah S.A.W Nanti dia Udah gede Dibentuk lagi Sama ibu Didampingi lagi Ditambah Dipesantrenkan Cari guru ngaji Yang ahlaknya baik Terus Nanti dia Akan menularkan juga Menularkan apa Rasa yang baik Udah rasa yang baik Nanti lahirnya Ahlak yang baik Saya dari tadi Membayangkan ya bu Masya Allah Kita nih Kalau sekarang Bergerak Ini selamat ya Majelis Mar'atu sholiha Ini baru Katanya ya Kok bisa menghadirkan ibu Hari ibu Ibu datang Katanya Di mana Infonya Iya Masya Allah Ini kan baru Berapa tahun Katanya Orang mengumpulkan ini Majelis Ante Majelis Ante Lima orang Udah lima orang Yang satu batuk Tinggal empat orang Yang satunya pusing Tinggal dua Udah itu Yang hadir Panitianya Eta Jamaahnya Eta Alhamdulillah Ini selamat ya Majelis Alim Berarti ini Publikasinya bagus Sehingga Sekarang Alhamdulillah Majelis Majelis Alim Dimana Nah sekarang Pertanyaannya Apa hasil Dari Majelis Alim Kalau setiap Majelis Alim Nambah ilmu Dan ketika Ilmu yang Didapatnya Tidak Barho Tidak Apa yang dilakukan Saya harus Berlatih Dari ilmu Apa yang saya Dapatkan di Majelis Alim Nanti ketika Sudah berlatih Apakah langsung Kita dapat hasil Enggak Kan kadang Sukses Kadang enggak Tapi terus berlatih Nah berlatih Di situ Apa nanti hasilnya Semua Berubah Sama-sama Wah Kalau di Majelis Alim Teras ini Pengajian ini Kan tidak hanya hari ini Semua Bergerak Bergerak Insyaallah Kita gak akan Takut Menghadapi Perkembangan Zaman Setuju gak Setuju gak Jadi ibu sekarang Gak ada waktu lagi Bangun tidur Tidur lagi Udah tidur Tidur lagi Ibu ngapalin Quran Baru satu Setengah Udah pusing Healing Ibu mikir Sedikit Healing Sedikit Sedikit Healing Sedikit Sedikit Healing Jalan Jalan Ini kan tempat Jalan Jalan Pengajiannya Satu jam Jalan Jalan Jalannya Tiga Jam Ibu Kesini Infaknya Sepuluh Ribu Jajannya Seratus Ribu Gak adil Gak adil Ya Kalau disini Kalau jajannya Seratus Ribu Infaknya Minimal Seratus Ribu Eh Kembali lagi Ke materi Kita Nah ini Saking semangat Jadi Bismillah Mengolah Rasa ini Mulai dari mana Tadi sudah ya Jadi rasa itu ada dua Rasa yang positif Rasa yang negatif Nah Untuk mengolah rasa ini Harus diawali dari Kita tahu Rasa apa yang buruk Supaya kita diolah Kalau yang sudah baik Tinggal menguatkan ya Tapi dari rasa yang buruk Gimana caranya Supaya berubah Menjadi rasa yang baik Nah ini ada poin-poinnya Satu Catat aja bu Sudah tidak dicatat disini Satu Kalau ingin berubah Kalau ingin merubah Rasa yang buruk Menjadi rasa yang baik Satu Harus ada guru Kalau di pesantren Guru itu ada Dua ya Ada guru mursyid Ada guru biasa Mata pelajaran agama Apa bedanya Kalau guru Ini guru tafsir Ini guru hadis Ini guru fikih Ada guru apa Sejarah Nah itu Fior pelajaran ini Tapi ada guru Yang benar-benar Membimbing kita Kita mengenal Allah Berarti itu namanya Guru mursyid Dan sekarang Sangat sulit Mencari guru mursyid Tapi kalau Daripada sulit Ya sudah aja Sekarang ikut kajian Seperti ini ya bu ya Nah jadi Ternyata Untuk merubah Rasa yang buruk Kepada rasa yang baik Kita harus punya guru Dan guru pun ada dua Ada guru yang begini Kelas Yang bagus itu adalah Guru yang privat Ulama-ulama dulu Ulama-ulama dulu Itu kalau Dulu waktu mudanya Itu punya guru Kalau misalnya ini guru tafsir Ada gurunya Sampai tuntas belajar tafsir Tafsir Ibn Qasir Dari A sampai Z Selesai Nanti udah itu Tafsir apa lagi Tafsir apa lagi Dulu begitu Tapi ada biasanya Ulama-ulama dulu itu Guru yang benar-benar Membimbing Ruhia Lebih ke Membimbing Ahlak Dulu di Ciamis Tete Pesantren dari Ciamis Di Tasik Namanya ada Pesantren Manunjaya Ada yang kenal? Ada? Ada santri Manunjaya disini? Kedahna ceramah nih dianya Itu Kiai Haji Khoyer Afandi Nah beliau udah meninggal Tete hadir Pas acara Apa ya waktu itu? Pokoknya reuni Ada yang cerita Muridnya Masya Allah Bagus tuh muridnya Udah jadi ulama Sudah punya pesantren Dia cerita Bagaimana dulu Ketika pesantren Ketika ada Khoyer Afandi Dan itu Bagaimana peran Seorang guru mursyid Jadi saya dulu Katanya Waktu mesantren Santrinya Ingat Katanya Ceritanya Saya pinter Hafalannya banyak Kitabnya bisa Nah Sama Waktu itu Suruh tampil Ceramah Saya tampil Ceramah Bajunya Bagus Pas ke depan Assalamualaikum Bagus Ceramahnya Itu Saya dipanggil Sama Pak Turun Mana Kenapa Tongwa Acramah Sombong Mane Besok Tancerum Tuh Kabalong Disuruh Masuk ke kolam Disuruh Nyangkul Jangan dulu Mau-maunya Tampil Kakiri Masya Awalnya Saya Katanya Waktu itu Kenapa Tapi Setelah Sekian hari Saya bersyukur Kepada Kalau guru Yang sayang Sama muridnya Ketika Muridnya Ada kesombongan Sedikatnya Diingatkan Sampai Sekarang Saya ingat Apa yang Dipesankan Sampai Berkaca-kaca Karena Ini Seorang Ulama Seorang Santri Yang dirinya Merasa Hebat Merasa Lobih Dari yang lain Mau ngapain Mau Menyampaikan Apa Nah Harusnya Ibu-ibu Cari guru Yang kayak Gitu Tapi Kayaknya Ibu-ibu Kalau ada guru Kayak Gitu Pundung Gak Akan Ngaji Lagi Guru Itu Menyarekan Mau Dateng Pandai Padahal Itu Untuk Kebaikan Nah Jadi Untuk Mengolah Rasa Itu Kalau Bisa Ibu-ibu Kalau Berani Kalau Mau Jujur Kalau Ibu Punya Ustazah Jangan Cuman Seneng Dipuji Ustazah Bacaan Quran Saya Gimana Bagus 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 Alak Saya Gimana Baik Ibu Ibu Seneng Ustazah Kayak Gitu Harusnya Cari Ustazah Yang Bukan Hanya Memuji Guru Yang Bukan Hanya Menghargai Bukan Ustazah Tolong Nasihati Saya Apa Yang Harus Saya Perbaiki Gak Sakit Hati Enggak Gak Sakit Hati Tolong Sampaikan Maaf Ya Mudah-mudahan Gak Sakit Hati Saya Makan Sayang Sebagai Penggibi Ibu T Agak Kebanyakan Bicara Hak Engkau Katanya Pengen Dinasihati Tapi Nyiri Hati Ibu Harusnya Dikurangi Atau Misalnya Maaf Ya Bu Ya Maaf Sekali Karena Memang Tugas Saya Sebagai Guru Mengingatkan Kalau Bisa Kalau Berdandan Jangan Terlalu Menor Ya Terus Besoknya Teng Gak Pakai Brons Besoknya Kerudungnya Di Sengsel Sengsel Kenapa Ibu Begitu Kan Gak Boleh Menor Itu Namanya Pundung Pernah Saya Ketemu Santri Maaf Ya Dandamnya Menor Perah Mau Keondangan Yang Sekitarnya Sekelilingnya Santrinya Biasa Dalam Hati Ini Tanggung Jawab Saya Untuk Nginyetin Santri Sebaiknya Proporsional Itu Mau Bilang Dadianya Gak Minta Nasihat Cuman Saya Harus Menyampaikan Karena Setiap Ketemu Asa Gak Enak Ternyata Seorang Guru Kalau Yang Kepada Muridnya Gak Gak Akan Ditunda Karena Kalau Itu Baik Sampaikan Langsung Itu Saya Bilang Dek Maaf Ya Mungkin Lain kali Itu Lipsticknya Ditipisin Saya Pikir Santri Ini Akan Marah Gak Itu Makasih Masya Allah Besoknya Berubah Besoknya Proporsional Alhamdulillah Itu Hanya Dari Satu Nanti Kalau Ada Ahlak Yang Kurang Baik Apa Kalau Disampaikan Ternyata Seorang Guru Masya Allah Kalau Mengingatkan Muridnya Lillah Hita Ketika Awal Tidak Diterima Tidak Apa Dan Mungkin Sekarang Belum Menerima Mungkin Suatu Saat Akan Menerima Nah Makanya Ibu Kalau Kita Ingin Mengolah Rasa Sebaiknya Punya Guru Boleh Enggak Kalau Bergurunya Ke Sheikh Google Atau Yoyet Tobe Enggak Bisa Diajak Diskusi Kalau Youtube Enggak Bisa Karena Itu Rekaman Nah Makanya Ibu Harus Punya Penasehat Langsung Itu Satu Yang Kedua Nah Yang Kedua Kita Harus Memahami Ilmu Rasa Ilmu Rasa Ini Kan Di Dalam Hati Ya Di Dalam Kalau Dalam Bahasa Islam Nama Kolbu Ya Ilmu Rasa Rasa Itu Di Dalam Hati Dan Rasa Itu Masya Allah Rasa Itu Harus Diketahui Oleh Kita Ilmunya Kalau Rasa Itu Buruk Nanti Akan Melahirkan Ahlak Yang Buruk Rasa Yang Baik Akan Melahirkan Rasa Yang Baik Nah Jadi Kita Harus Memahami Ilmu Rohani Ilmu Rasa Yang Ketiga Yang Ketiga Ketika Kita Tahu Ilmu Rasa Ilmu Rasa Yang Baik Itu Contohnya Apa Aja Bu Rasa Yang Baik Cinta Berani Pemaaf Apa Lagi Cinta Berani Pemaaf Penyayang Pokoknya Yang Baik Baik Ya Bu Peduli Nah Berarti Ilmu Rasa Yang Itu Itu Yang Baiknya Nah Sebelum Kita Mengolah Ilmu Rasa Yang Jadi Yang Baik Berarti Harus Tahu Ilmu Rasa Yang Buruk Ilmu Rasa Yang Buruk Apa Bu Sedih Dendam Iri Dengki Sedih Dendam Apa Lagi Bu Apa Bu Soms Apa Lagi Itu Kan Rasa Rasa Yang Buruk Yang Ibu Mau Bahas Sekarang Yang Mana Yang Itu Kebanyakan Bu Kita Coba Latihannya Gimana Dengki Asa Udah Sering Ibu Ibu Penyakit Yang Paling Sulit Sembuh Untuk Perempuan Kayaknya Dengki Iya Bu Pernah Kan Dengar Cerita Ibu Ada Yang Meninggal Gara Gara Dengki Iya Ma Dongeng Bukan Ibu Bapak Bapak Kita Gak Boleh Dengki Jadi Ada Bapak Bapak Dua Bapak Bapak Itu Sering Berangkat Berdua Bu Ay Bapak Bapak Yang Satu Maaf Ya Dia Di Uji Kurang Ininya Rezekinya Tapi Bapak Yang Kedua Dia Dimudahkan Rezekinya Tapi Persahabat Bu Ternyata Diam Persahabat Musuh Dalam Selimut Kenapa Jadi Jadi Kalau Pergi Ke Mana Itu Pokoknya Berdua Yang Pertama Kejadian Bapak Bapak Yang Kedua Ini Beli Motor Beli Motor Kan Mau ikut Sama Saya Enggak Ke Masjid Jumatan Hayuk Naik Motor Karena Si Bapak Yang Satunya Pendengki Itu Ketika Tahu Temennya Beli Motor Walaupun Dia Diajak Itu Selama Naik Motor Tahu Batuk Nah Pas Sudah Sebulan Kemudian Si Bapak Yang Satu Ini Beli Apa Beli Mobil Tadi Kan Motor Ya Sepeda Dulu Ya Udah Gak Apa Motor Ya Sudah Ada Abis Motor Sebulan Selanjutnya Beli Mobil Kang Mau Ikut Saya Enggak Alhamdulillah Dapat Mobil Ikut Naik Mobil Itu Karena Dia Pendengki Seminggu Aja Kemarin Belum Sembuh Kan Batuk Batuk Yang Kedua Apa Coba Jantung Itu Beli Mobil Untuk Selanjutnya Sebulan Kemudian Si Bapak Yang Satu Ini Yang Bersahabat Ini Beli Rumah Baru Jadi Di Rumah Baru Itu Motor Ya Parkir Udah Itu Mobil Ya Juga Parkir Kan Nanti Mau Ada Mau Ada Sukuran Dateng Ya Ibu Tau Enggak Batuk Juga Belum Sembuh Jantung Belum Sembuh Itu Dia Dateng Juga Pas Lihat Rumahnya Bagus Istrinya Cantik Sementara Istri Batuk Batuk Kurang Uang Jadi Kurus Mobil Enggak Punya Terus Motor Juga Enggak Punya Rumah Nontrak Udah Balak Locor Dia Dateng Apa Yang Terjadi Ya Kalau Tadi Kan Batuk Jantung Terus Liver Dan Udah Itu Setruk Dan Akhirnya Meninggal Dan Karena Meninggalnya Karena Memikirkan Rezeki Yang Diterima Oleh Temannya Ibu Ibu Mau Meninggal Karena Dengki Berarti Harus Diolah Rasa Itu Kalau Diantep Ibu Dengki Kepada Tetangga Itu Nanti Mati Pelan Pelan Zaman Rasul Dulu Ada Yang Meninggal Karena Dengki Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Siapa Abu Jahan Abu Jahan Abu Jahan Itu Dengki Asal Karena Muhammad Banyak Pengikutnya Semakin Banyak Semakin Banget Dia Benci Itu Kalau Di belakangnya Itu Ikut Kalau Rasulullah Sedang Berdakwah Di belakang Orang Gila Eh Malah Nambah Nyesak Disini Dan Itu Meninggalnya Karena Kedenkian Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Nah Artinya Apa Rasa Dengki Yang Ada Di hati Kita Ini Harus Di Olah Caranya Gimana Abu Satu Diakui Bahwa Kita Ini Ada Rasa Dengki Cirinya Dengki Apa Cirinya Kalau Ada Teman Kita Dapat Nikmat Kita Nyesak Bu Ibu Ibu Yang Sebelah Bareng Bareng Kesini Pas Dilihat Gelangnya Baru Hari Ibu Makaret Gelang Terus Ibu Tengkian Ah Tapi Itu Makanya Nyicil Ya Ibu Siapa Yang Tau Dia Nyicil Ibu Berarti Kalau Sudah Begitu Ibu Berarti Ada Penyakit Dengki Kalau Hanya Selewat Manusia Tapi Kalau Ibu Terus Dimikir Ah Kayaknya Itu Nyicil Atau Ini Kayaknya Itu Bukan Emas Asli Kayaknya Itu Imitasi Saya Juga Bisa Bisa Beli Itu Berarti Dengki Ibu Kalau Yang Dengki Katanya Di hatinya Itu Cahaya Allah Tidak Akan Masuk Kedalam Hatinya Karena Orang Yang Dengki Itu Nanti Lagi Sholat Ingat Orang Yang Dengki Ibu Kalau Tentang Dengki Tengki 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 Rasa Apa Terata Mau rasa Apa Yang Dibahas Kecewa Baik Ada Kecewa Ada Kecewa Ada Kecewa Ibu Boleh Kecewa Manusiawi Yang Tidak Boleh Terus Terusan Kecewa Orang Kalau Sudah Kecewa Itu Nanti Itu Kan Penyakit Hati Ya Rasa Yang Yang Kecewa Itu Dari Ketidak Ridhoan Dengan Apa Yang Allah Takdirkan Karena Ketidak Ridhoan Dengan Apa Yang Ditakdirkan Padahal Setiap Apa Yang Terjadi Sudah Semuanya Ada Yang Mengatur Tidak Ada Daun Yang Jatuh Ke Bumi Tanpa Sepengetahuan Allah Semua Allah Tahu Ibu Sekarang Duduk Di Sini Allah Tahu Saya Duduk Di Sini Allah Tahu Tidak Ada Yang Basah Tidak Ada Yang Kering Tidak Ada Biji-bijian Yang Tumbuh Di Bawah Tanah Semua Sudah Ada Di Loh Mahmud Ya Ibu Saya Detik Ini Menit Ini Pake Baju Ini Pada Kerudung Ini Pake Masker Putih Ini Sudah Ada Di Loh Mahmud Ya Bu Kalau Ini Sudah Terjadi Nah Makanya Orang Yang Kecewa Itu Yang Kecewanya Terus Terusan Sampai Marah Kepada Allah Itu Ciri Bahwa Dia Tidak Belajar Tentang Keimanan Ibu Yang Di Belakang Sana Punya Suami Suami Sudah Nambah Usia Tapi Nambah Galak Itu Sudah Ada Di Loh Mahmud Ya Bu Saya Emang Kecewa Kenapa Nikah Sama Suami Yang Ini Ternyata Lu Yang Calon Suami Ibu Nikahnya Sama Teman Ibu Sudah Baik Bukan Harmonis Romantis Terus Kalau Keundangan Bajunya Seragam Pakai Batikan Kan Ada Ibu-ibu Yang Keundangan Bapak Barang Masih Masih Si Bapak Nama Sare Si Ibunya Keundangan Serangan Eh Tapi Yang Lain Ada Yang Suami Isat Barang Pakai Mobil Barang Seragam Anaknya Seragam Sampai Seragam Semuanya Nanti Pas Makan Si Ibu Yang Nyuapin Si Bapak Nyuapin Si Ibu Padahal Itu Nini Aki Terus Ibu Tengkut Kecewa Aku Nah Ibu Sudah Terjadi Kalaupun Ada Keburukan Misalnya Suaminya Gak Bisa Sama Sama Keundangan Ya Tinggal Didiskusikan Tapi Udah Didiskusikan Tapi Tetap Aja Suami Gak Mau Yaudah Ibu Berarti Ridho Gampang Ya Kalau Teori Nah Itu Kan Ngolah Rasa Kalau Saya Kecewa Terus Berarti Akan Rugi Hidup Saya Semua Sudah Ada Yang Ngatur Tidak Mungkin Ada Kecewaan Bagi Orang Yang Yakin Semua Yang Yang Kedua Ingat Ibu Yang Merasa Sering Kecewa Itu Akan Berpengaruh Kepada Kesehatan Betul Enggak Itu Yang Migret Jantung Kolesterol Emah Dan Lain Lain Itu Itu Karena Dari Penyakit Yang Ada Di Dalam Hati Kita Karena Rasa Kecewa Yang Terus Menerus Tidak Diolah Nanti Sudah Itu Masuk Ke Sel-sel Kita Yang Sedang Lemah Itu Berpengaruh Coba Tanya Ke Dokter Dokter Kenapa Rasulullah Sallallahu Alih Wasallam Hanya Dua Kali Sakitnya Satu Kali Ketika Diracun Oleh Yahudi Terus Ketika Menjelang Wafat Hanya Dua Kali Kenapa Karena Rasulullah Sallallahu Pola Makannya Pas Berhenti Makan Sebelum Kenyam Terus Yang Kedua Makannya Kurma Ibu Sekarang Kalau ingin Sehat Makan Kurma Sekali Makan Tiga Lima Tujuh Bismillah Terus Banyak Minum Dan Ternyata Rasul Itu Banyak Bergerak Ternyata Yang Menyebabkan Rasul Allah Sallallahu Itu Sehat Karena Kolbunya Bersih Enggak Denki Ke Orang Walaupun Ada Orang Yang Mengfitnah Walaupun Ada Orang Yang Menganggap Orang Gila Kepada Rasul Enggak Kecewa Karena Itu Semua Sudah Yang Mengatur Berarti Kita Belajar Kalau Ingin Sehat Seperti Rasul Sallallahu Sallam Jangan Lama Untuk Kecewa Terus Dari Situ Gimana Ibu Cara Mengolah Nah Sanggup Berlatih Satu Apa Tadi Bu Ada Guru Yang Kedua Memahami Ilmu Rasa Nah Yang Ketiga Sanggup Untuk Berlatih Nah Kalau Yang Tadi Yang Tentang Denki Itu Tinggal Dilatih Aja Bu Cara Melatihnya Apa Kata Imam Ghazali Kalau Ingin Hilang Rasa Denki Di Hati Satu Lakukan Sesuatu Yang Berat Dilakukan Ibu Denki Rasa Denki Kepada Teman Ini Berat Untuk Melakukan Sesuatu Biasanya Yang Berat Untuk Melakukan Sesu Apa Bu Bertemu Dengan Dia Kalau Ibu Berat Untuk Bertemu Harus Bertemu Mau Pengajian Nggak Mau Ketemu Nanti Di Pengajian Apalagi Bajunya Seragam Balik Doi Ibu Karena Sama Bajunya Harusnya Nggak Apa-apa Justru Seragam Kalau Bisa Duduknya Deketan Terata Ada Deketan Disitu Jangan Dicubit Jangan Pokoknya Harus Deketan Lakukan Sesuatu Yang Berat Dilakukan Apalagi Kalau Dia Lagi Syukuran Ucapkan Selamat Anaknya Baru Lulus Kuliah Kum Laut Tahu Ibu Selamat Anaknya Lulus Padahal Hati Itu kan Kata Imam Ghazali Harus Melakukan Sesuatu Yang Berat Dilakukan Kalau Ibu Ada Orang Yang Ibu Dengki Ibu Mendoakan Diri Ibu Ibu Doakan Orang Yang Kita Degi Insya Allah Semu Nah Yang Keempat Doa Yang Keempat Doa Doanya Surat Al-Hashr Ayat Al-Hashr Ayat 10 Ya Allah Ya Tuhan Kami Ampunilah Dosa Kami Dan Jauhkan Dari Hati Kami Perasaan Dengki Jadi Ibu Sakit Rasa Yang Buruk Yang Ada Di Hati Kita Hati Kita Dalam Genggaman Allah Kita Sudah Itiar Mendoakan Dia Kita Sudah Itiar Mengucapkan Selamat Pokoknya Kalau Ketemu Baik Walaupun Hati Masih Belum Belum Lepas Itu Berarti Harus Dibarengi Dengan Doa Ya Allah Engkau yang Menggenggam Hatiku Ini dalam hati saya Masih ada Rasa Dengki Kepada dia Ya Allah Hilangkan rasa Dengki Ini Ya Allah Gantikan Dengan rasa Kasih saya Ya Tentu Kita Seperti Sakit Kalau Sakit Kepala Ya Allah Aku Terima Sakit Kepala Ini Engkau yang Menyembuhkan Itu Doa Minta Disembuhkan Plus Cari Obat Supaya Sakit Kepalanya Sembuh Sama Kita Ingin Sembuh Dari Penyakit Rasa Dengki Kepada Orang Ya Allah Sembuhkan Penyakit Dengki Ini Gantikan Dengan Rasa Kasih Sayang Kepada Dia Engkau Yang Menanamkan Di Hati Ini Ya Allah Sambil Kita Melakukan Sesuatu Yang Berat Dilakukan Mau Coba Ibu Mending Haruleng Siganul Gampang Tapi Praktek Kan Ilmu Rasa Ini Harus Dipraktekin Harus Dipraktekin Makanya Ibu Kalau Ingin Menguat Supaya Kita Sembuh Dari Rasa Buruk Rasa Dengki Rasa Kecewa Apa Ya Itu Minta Dibimbing Dan Gurunya Itu Harus Yang Sembuh Ibu Jangan Berguruh Kepada Orang Yang Sama Sama Dengki Nanti Kalau Sama Sama Dengki Ya Datang Ke Orang Pinter Itu Disitu Ada Ahli Hikmah Atau Dukun Sarwana Jadi Sama Berobat Kepada Orang Yang Berpenyakit Nanti Penyakitnya Jadi Double Yang Kelima Yang Kelima Yang Kelima Ini Jadi Untuk Mengolah Rasa Ini Dibiasakan Kita Mentafakuri Dosa Dosa Nah Itu Untuk Membersihkan Rasa Yang Buruk Rasulullah Sallallahu Alih Wasallam Memerintahkan Kepada Kita Minimal 70 Kali Membaca Istighfar Itu ada Hadisnya Sohi Atau 100 Kali Ibu pastikan Pokoknya Setiap Hari Sehari Semalam Mau Bada Tahajud Mau Bada Solat Subuh 100 Kali Mau Sambil Jalan-jalan Olahraga Pagi Sambil Nyaklek Nyaklek Astagfirullahaladzim Wattu Ilai Itu 100 Kali Paling Berapa Menit 10 Menit 15 Menit 15 Menit Tidak 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 15 Menit 10 Menit Astagfirullahaladzim Wattu Willahi Makanya Ibu-ibu Kalau jalan-jalan Jangan terlalu banyak Ngobrol Sama Temen Ibu-ibu Ada Jalan Pagi Olahraga Pagi Bari Ngagosip Atau Jadi Dosa Aku Kesel Sama Suami Sama Aku Kesel Sama Suami Saya Saya Tidak Terlalu Kesel Suami Tapi Anak Sebel Jadi Istighfar Tidak Kalau jalan Kaki Kalau Olahraga Pagi Sambil Istighfar Menit Sendiri Habis Waktu Ibu Tidak Terasa Satu Apa Tadi Guru Yang Kedua Memahami Ilmu Rasa Sanggup Berlatih Orang Mau jadi Juara Bulu Tangkis Harus Berlatih Belajar Cari Bulu Gurunya Yang Melatih Ibu Berlitar Tiap Hari Enggak Usah Main Bulu Tangkis Kalau Ibu Mau jadi Ahli Masak Bulu Tangkis Ahli Masak Aja Kan Harus Tahu Teorinya Dicatap Dicoba Awalnya Keasinan Yang Kedua Terlalu Banyak Garam Yang Ketiganya Kebanyakan Minyak Terus Dilatih Sampai Enak Nah Sama Mengolah Rasa Juga Butuh Dilatih Wah Kebayang Ibu Merdeka Kalau Kalau Kecewa Sebentar Aja Dengki Udah Nggak Ada Oh Itu Allah Akan Merunkan Cahaya Di hati Seorang Hambat Nanti Kalau Udah Itu Yang Tadinya Dengdang Dengki Jadi Senang Mendoakan Yang Tadinya Kecewa Jadi Jadi Senang Berbuat Baik Ke Orang Kalau Udah Itu Nanti Allah Akan Bukakan Hikmah Namanya Tajali Allah Akan Bukakan Maha Besarnya Allah Dia Melihat Melihat Ibu Ngumpul Melihat Apa Aja Yang Ada Di Dunia Ini Mata Kita Melihat Apa Yang Kita Lihat Tapi Hati Kita Melihat Maha Besarnya Allah Maha Hebatnya Allah Ketika Melihat Dari Kita Siapa Dari Kita Kita Hanya Makhluk Yang Terbuat Dari Air Mane Yang Kotor Buat Apa Saya Harus Petantang Yang Bangga Dengan Kelebihan Pada Semua Dari Allah Oh Kalau Udah Itu Rasa Yang Paling Dirindukan Oleh Seorang Hamba Itulah Namanya Orang Sudah Tajali Dan Itu Butuh Tadi Riyadh Berlatih Terus Butuh Guru Dan Dibarengi Dengan Amal Amal Soleh Rasulullah Dari Bangun Tidur Sampai Tidur Lagi Itu Juga Dilakukan Itu Namanya Tahalinya Tadi Tahalinya Yang Keduanya Tahali Nanti Allah Akan Berikan Tajali Wallahu Tanakh Tadi Tadi Taba Homo Tadi Af Tadi